Pemirsa libur lebaran telah usai, aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal mulai kembali normal. Selasa 2 Mei 2023 merupakan aktivitas pertama masyarakat kembali ke rutinitas kerja setelah libur panjang Juti Lebaran. Hal ini dapat terlihat pada aktivitas pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal, terkhusus di pelabuhan LLASDP, di mana terlihat suasana pelabuhan sudah sepi dan jikapun ada hanya penumpang antar kabupaten dan antar desa saja. Diketahui puncak arus balik lebaran telah terjadi sejak beberapa hari lalu, namun khusus hari Selasa 2 Mei, aktivitas sudah mulai seperti biasa atau penumpang yang datang maupun perangkat mulai kembali normal. Koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Miki Armalina, membenarkan, jika hari ini tidak terjadi lonjakan penumpang arus balik lebaran, sebab aktivitas puncak arus balik lebaran telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pada Senin 1 Mei lalu, masih terdapat momen arus balik lebaran di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal. Meski demikian, khusus hari ini setelah libur lebaran usai, maka dapat terpantau aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan kembali normal seperti biasa. Diakui, Miki sejak puncak arus mudik maupun puncak arus balik lebaran di sejumlah pelabuhan di Kota Kuala Tunggal beberapa waktu lalu. Setidaknya dari laporan dan data di UPTD Pelabuhan Sungai LLASP, kondisi kapal spiput maupun penumpang dalam kondisi aman dan kondusif, baik penumpang yang datang maupun berangkat dalam keadaan baik dan selamat sampai tujuan. Selain itu, Miki meminta nakuda kapal maupun agen pelayaran tetap safety APT di dalam kapal. Pastikan pelampung live jacket, live boy, dan sekoci selalu tersedia di kapal. Alhamdulillah pada hari ini aktivitas di pelabuhan mas dep terlihat normal, karena pada arus balik kemarin sudah terangkut semua penumpang. Alhamdulillah untuk harus balik, aman dan terkendali, dan semua penumpang sudah pulang ke daerah dan melakukan aktivitasnya kembali. Jadi kami di sini di UPTD sudah melaksanakan sesuai dengan voksi. Sementara itu, agen pelayaran di pelabuhan LLASDP, ASDP, Amir mengatakan setelah libar lebaran telah usai, aktivitas di agen pelayaran miliknya kembali normal atau seperti biasa. Bahkan di agen pelayaran khusus kapal speedboat di tempatnya, baik penumpang, puncak arus mudik maupun arus balik lebaran, terangkut semua, bahkan tidak terjadi kendala yang berarti. Surya Kurniawan, Jik TV, Lopurka.